bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya anak-anak bagaimana pas hari ini alhamdulillah luar biasa ya oke anak-anak nah hari ini kita jumpa lagi bersama buririn ya mohon maaf sekali buririn mengganggu di pasnya ya karena kalian tekan pas ya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini anak-anak buririn bukakan dulu media hari ini dan solihah hari ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 selamatkan makhluk hidup ya bersama buririn oke nah anak-anak mari kita berdoa terlebih dahulu ibra silahkan dipimpin ibra untuk berdoa pada surat ini ibra silahkan dipimpin bismillahirrohmanirrohim raditu billahi robba wabil islam nah sebelum buririn lanjutkan oke sebelum buririn lanjutkan ini ada temenku yang masuk nah selanjutnya buririn presensi dulu ya coba kalian presensi dan linknya ini buririn kirimkan ke chat ya seperti biasa ya anak-anak presensi kok presensi absen absen nah silahkan presensi oke ya ini ya presensi kelas 6b tuliskan nama dan kelas oke anak-anak sip ya lalu kita lanjutkan ya di google form setelah kalian sambil mempresensikan nah ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil ditunggu ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini supaya apa anak-anak supaya nasionalisme kita lebih bertambah lagi agar kalian lebih mencintai Indonesia Raya kita ini oke hidup NKRI ya Haga mati Indonesia tanah airku tanah tompa daraku tidur Hidupan aku, hidupanmu, kitu bangsa kau, kitu bangsa kau, bangsa kau, bangsa kau, bangsa kau. selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kalian juga bisa menulis laporan melalui diagram FEN nah lalu selanjutnya kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dan dapat melaporkan mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri yang benar dengan benar oke nah sekarang kita amati nih Buririn punya dua gambar anak-anak nah ini pernahkah kalian melihat dua benda ini anak-anak pernah pernah yang atas ini gambar apa yang atas kandang ayam kandang ayam oke ya ada yang bilang ayam kandang ayam yang bawah apa akuarium yang sekarang lagi hit ikan cumpang ya yang lagi hit oke dua gambar ini ya tak bu ya kayaknya nah ini hewan apa saja kah yang ada di dalam gambar ada yang sudah nyebutin tadi yang atas ini hewan apa yang bawah ayam ikan 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 bukan jerapa ini jerapa yang di akaryumnya itu loh buat jerapa iya terus apakah persamaan dari kedua hewan ini anak-anak sama-sama bertelur sama-sama bertelur pintar ya ada persamaan yang lain Ada persamaan yang lain Selain bisa bertelur Hidupnya dimana Sama-sama punya anak Oke ya Oke bertelur dan punya anak Nah sebelum Buririn lanjutkan Kalian kemarin kan sudah Buririn Beri LKPD Kalian sudah Buririn beri LKPD Bentuknya seperti ini Kalau kalian ini Kemarin sudah Buririn share LKPD nya Kalian sudah kerjakan kan Nah disini sama ya Nah sekarang kita Buririn presentasi Ya benar anak-anak Ternyata kedua hewan ini Bisa bertelur Ada pembelajaran kita Hari ini Kita belajar tentang generatif dulu ya Perkembang biakan hewan Secara generatif Yang pertama yang sudah kalian Tebak sebelumnya tadi Katanya Ovipar Atau bertelur Ya bertelur Ya bertelur Atau nama ilmiahnya ovipar Nah hewan pada ovipar ini Anak-anak Ikan itu tidak mengandung Dan tidak menyusui Nah selain ikan Hewan yang berkembang biasa Cara bertelur Atau kita sebut dengan ovipar Apa anak-anak Ayam 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 Ada lagi kak yang lain Bebek Oke Angsa Angsa Bebek Angsa Burung Penyu Kura-kura Cica Cica Hewan menyusui Menyusui Hewan pinter Mengandung Oke Pinter Ya hewan pinter Mengandung Melahirkan Menyusui Jara Ini Lumba-lumba Lumba-lumba Nah ini juga salah Tiga contoh yang termasuk Dalam hewan yang Melahirkan Yang selanjutnya Ovipar Nah tadi ada temanmu yang nyebut Bertelur dan melahirkan Ya contohnya Seperti ini Pelatih Ular Ada yang Seperti apa Nah ini gambarnya Pelatih Pus Ya Lalu ikan pari Ikan pari Tapi kalau orang Mamamu Kalau masak Biasanya kalau di pasar itu Ada yang nyebutnya Ikan pe Ya Biasanya dimasak santan Kalau gak gitu Dibuat sambal Penyet sambal Ya Ikan pari itu Terus ini Salamander Salamander Nah Ini seperti Cica ya Tapi dia bukan Cica Salamander Kemudian Ini apa Ikan yu Ikan yu Winter Yu juga Ovo Vivipar Kecuali Pau sama Lumba-lumba Kuda laut Kuda laut Kuda laut Kuda laut itu Ovo Vivipar Vivipar Nah Tadi ada temenmu yang ngomong Ular bu Bertelur Ya Ular bertelur Tapi sebagian ular Juga Ovo Vivipar Ada ular Boa Anakonda Teton Ya Anakonda itu yang biasanya di film-film itu ya Yang besar banget itu Ya Terlaku Dan sebagian jenis kadal Ya Nana Oke Kita lanjut ya Tapi Dari sebagian Dari ini ya Bermacam-macam hewan Pemanfaatannya juga berbeda-beda Ya Kalau sapi ini Dimanfaatannya sapi bisa Dimanfaatkan Dimanfaatkan Bisa terjadikan Paham Bisa menghasilkan Menghasilkan Susu yang dipikir Susu Yang bisa dikonsumsi Oke Ada juga Membantu petani Membajak sawah Ya Betul Dipakai tenaganya ya Membantu Membajak sawah Kuda Biasa dipakai tenaga Membajak sawah Enggak Kalau kuda Enggak Enggak Tapi juga Bisa dibuat Arena Buat lomba Lomba pacuan kuda Kalau Ada lombanya Enggak sih Sapi Ada Ada Sapi Tapi Kalau lomba-lomba Ada enggak pacuan Lomba-lomba 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 Apraksi Saya nanti Oh iya Adli Ya Ciptain Apa Pacuan Salomander Ada enggak Ada enggak Yang memanfaatkan Dagingnya Salomander Koleksi 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 Ku Lendirnya Buat racun Pinter Adri Sangat Kuas Kali Ikan Pari Tadi Sudah dijelaskan Bisa Dikonsumsi ya ikan hiu bisa nggak sih dikonsumsi bisa ya bisa ya bisa ya anak-anak ya jadi banyak-banyak ya manfaatnya ikan-ikan itu ikan-ikan itu hewan-hewan itu nah anak-anak kita lihat hewan-hewan yang ada di negara-negara ASEAN nah Indonesia akan termasuk dalam negara-negara ASEAN Iya kan gajah kalian lihat gajah ini seperti ini dia adalah simbol suatu negara simbol kedaulatan Thailand ya betul ya betul ini di Thailand ini simbol kedaulatannya si negara Thailand jadi lagi dan tidak boleh dikonsumsi anak-anak apalagi di buru ya aku aku yang memakai baca kalau di sini ini lihat apa ini ya Pak D lagi Indonesia ya betul Indonesia ya kalau namanya ikan tuna dia bukan simbol kedaulatan anak-anak tapi digunakan untuk apa ya ya konsumsi ya bisa diekspor juga ke luar negeri ya karena kita juga maritimnya top ya Nah ikan tuna juga dikonsumsi dan bergizi tinggi itu ikan tempatnya ini siapin punya gambar ini ini apa anak-anak sudah belajar untuk burung-burung apa burung takur ya namanya burung takur ya burung langka ya adanya di Malaysia namanya burung langka kita pastinya tidak boleh diburu mungkin di beliau ya anak-anak sebentar ya sepertinya ada temenmu yang nah ini burung takur di Malaysia Oke Malaysia ini ya ini nomor satu gambarnya apa ikan dua ikan kura-kura flaw Kata kata-kura image Hai suatu smilingını enem club eno mu ini punya Anak-anak coba kalian Masukkan dia, hewan ini Kedalam diagram ven ya Sesuai dengan cara perkembabiannya Bu Ririn tanya, cara perkembabiannya itu apa aja Tadi Pintar Dan umum pintar Yuk pintar Kita lanjut ke selain Oke pintar Kurang-kurang Kurang, ayam Kurang nomor 2, kurang-kurang masuk Kurang-kurang Ofipar Nomor 3 Nomor 3 Ofipar Ofipar Nomor 4 Ofipar Nomor 5 2 ya Selanjutnya Anak-anak Menurut kalian Pemanfaatan hewan Di beberapa negara Sama atau enggak? Tidak 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 Oke Karena tidak sama Seperti tadi kan ya Gajah di Thailand Itu simbol kedaulatan Kalau ikan tuna Kalau ikan tuna di Indonesia dikonsumsi Burung takur Hewan langka Jadi pemanfaatannya macam-macam Tidak mungkin burung takur yang langka dijadikan konsumsi Lalu disini yang hijau ini Thailand Terus merah ini Kamboja Laos The Lock Country Laos itu kan disebut The Lock Country Nah Anak-anak Budi ini lanjutkan ya Ini Singapura Indonesia Malaysia Brunei Laos Filipina Ini masuk dalam ASEAN Negara-negara yang terlingkup di negara ASEAN Anak-anak Dan ini yang menjadikan kondisi ekonomi di negara tersebut tidak sama Oke Nah oke Yang pertama ini dimana? Kira-kira Indonesia Raja Ampat Raja Ampat Jadi Indonesia Anak-anak memiliki ragam sumber daya alam Yang sangat kaya raya Oleh karena itu Pariwisata adalah daya tarik tersendiri ya Selain Raja Ampat Bali Ya Yang sering kali tujungi Jogja Ya Kemudian Apa itu Dengan Nah Tapi selain itu Selain itu untuk memperkuatkan kembangan ekonomi Indonesia Indonesia juga mengekspor minyak dan gas bumi Tekstil dan produk-produk dari kayu Pertambangan menjadi salah satu pintu Masuk para pengusaha mancanegara Indonesia Itu anak-anak kondisi ekonomi di Indonesia Bangga enggak menjadi warga negara Indonesia Bangga dong Ya Bangga sekali Nah ini tadi dimana? Itali Nah Itali? Thailand Thailand Oke Thailand Thailand itu juga Tidak Penghasilan utamanya adalah sektor pariwisata Nana Ya mempunyai daya tarik tersendiri Selain itu perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri Nah Apa? Thailand itu Pariwisatanya apa? Pariwisatanya Thailand Aduh Bu Dirin itu Sebentar Bu Dirin carikan dulu ya Thailand Pariwisata di Thailand Ada yang mau berkunjung ke sana kah? Baik kacau Nah Sebelah tempat wisata seru di Thailand Ya Sebentar Bu Dirin Puket Namanya PHUKET Ya Puket itu Ikon wisata di Thailand 20 tempat 20 tempat Tidak ada lagi Bu Dirin bukak Oke Ini Puket Betulnya kayak Nah sekarang Ini sudah Ini apa tadi? Malaysia Nah Malaysia Itu Salah satu kegiatan ekonomi di Malaysia Itu peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi Ya Yang diekspor ke negara lain Berarti kayak di Sisi Apur Bu Ya Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia Dipedakan di dunia internasional Jadi Kegiatan ekonomi di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian Gitu Nah ini Dimana? Singapura Pasti kalian sudah pernah Ada yang sudah pernah kesini ya Singapura itu meskipun kota kecil Dia sangat kuat Perekonomiannya ya Dan dia juga menjadi negara transit Salah satu negara kecil termaju Iya termaju Negara transit ramai di Asia Dan kamu paling sering mengunjungi Kalau enggak Singapura ya Malaysia Nah selanjutnya Selanjutnya Filipina Ini apa Filipina Filipina Beberapa unggulannya Anak-anak Menjadi salah satu negara yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik Ya Beberapa produk unggulan nasi pertanian yang ekspor Terus ini apa ini? Gambar yang Bu Ririn tekan ini Negara apa? Itu bukan Anak-anak Buda Laos Itu bukan Anak Buda Oh Laos Laos sama Kamboja Itu sama-sama dilewati oleh sungai Mekong Ya jadi Nah sungai Mekong aliran airnya ini Banyak digunakan sebagai pertanian anak-anak Jadi Laos ini Laos Filipina Kamboja Ya nanti itu yang paling di Penting Bukan yang paling sih Kebiatan ekonomi yang paling mendukung negaranya itu adalah hasil pertaniannya Gitu Nah ini apa ini? Negara apa? Bersalam Brunei dari salam Myanmar Myanmar Salah satu negara penghasil padi ternyata biaya Aku mau tanya Apa? Tanya apa? Apa ada sungai Yamuna itu? Sungai Yamuna Astagfirullah Indi ya Ini apa? Ayo Kita lanjut ya Burin gak buat film nanti ya Kalau penompen Kira-kira dimana? Penompen Kamboja Kamboja itu sama Dialiri sama sungai Mekong ya Sama sungai Mekong Oke Jadi pertaniannya Pertanian Kamboja itu tadi sama karet Kamboja itu pilihkan nih Indonesia dan Thailand Indonesia dan Thailand Persamaannya apa? Sama-sama Sama-sama Negara Asia Sama-sama Negara Sama-sama Negara Kepulau Sama-sama Negara 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 Apa ya? Coba ini dibaca Sama-sama Negara Asia Sama-sama Negara Daya tarik tersendiri Daya tarik tersendiri Sektor pariwisatanya Oke Terus Kalau perbedaannya Apa? Perbedaannya Kalau Indonesia Selain pariwisata Ada ini? Kalau Indonesia Hasil Kalau di Bulipina itu Dari Daratan Kalau Thailand Oke Daratan Bentuknya apa? Indonesia Mengekspor minyak dan gas Kalau Indonesia Republik Produk-produk dan kayu Kalau Thailand Thailand Kerajaan Ada yang Tadi ada yang Nyebut gini Mengekspor minyak dan gas bumi Oke Kalau Thailand itu Bu Lumbung padi Di Asia Tenggara Jadi padi Sebagai hasil Pertanian Terbesar Oke Pinter ya Anak-anak Bahasanya Jelas beda Iya Bahasanya jelas beda Walaupun kita satu rumpun Oke Anak-anak Ini gambar apa? Gambar apa Anak-anak? Ben 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 Oke Mari kita membaca Hari ini Aurel Aurel Ada Aurel Ya Coba baca paragraf pertama Aurel yang lainnya Menyimak ya Sang Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi mencuplai perairan Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari Oke Nah paragraf kedua Ibra Ibra Bulu bebek tidak pernah baca meskipun ia berenang dan menyelam Hal itu karena bulunya kemencik kelencahan Belajar minyak Lapisan minyak berguna untuk Ibra Ayo Tubuh Tubuh bebek tetap hangat di malam hari Oke ya Bagus membacanya ya Sudah cukup jelas dan lantang Nah sekarang melanjutnya Menentukan ide pokok yuk Nah untuk paragraf pertama Ini menentukan ide pokok Kata jawabannya Paragraf pertama Paragraf pertama Ibrahim Paragraf pertama Ibrahim Kira-kira ide pokoknya apa Ibrahim Kau ketua saya bu Aura Aura Bebek adalah Menyukai perairan Ya betul Gimana yang lainnya Betul apa anda Betul Paragraf kedua Paragraf kedua Salah bu ide pokok itu 3-5 kata bu Iya 3-5 kata Tapi bisa juga dia jadi kalimat utamanya Iya Ide pokoknya itu Oke Paragraf kedua Paragraf kedua siapa? Mima Ya Mima Oke Mima Adli 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 Fungsi bulu bebek Mungkin ya Bulu bebek Tidak pernah basah Meskipun ya Berenang Dari Boleh Apa Siapa itu Punya ide yang lain Memiliki kelanjar minyak Bulu bebek Memiliki Memiliki Kelenjar minyak Oke Ya Ada yang lain Ada yang lain Untuk Membuat suhu bebek Tetap hangat Bebek Memiliki kelanjar minyak Bebek Memiliki kelanjar minyak Kalau Bu Ririn Lebih jendong Ke jawabannya Ada 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 Bulu Saya Bu Saya Bu Ya Apa Bulu Tidak 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 saya belum mulai ini dicoba sama budirin dulu nanti budirin kirimilingnya lagi kalau mau main ya oke anak-anak iyalah saya harus menang nomor satu negara-negara tiba ini tidak pernah menghasilkan minyak bumi dan batubara tetapi industri nya maju Singapura 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 aku lumayan lho oke saya belum main bikin lama agak menekan Amboja Filipina 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 wakil merah gue emang dagingnya 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 suaranya daging sama saya orang yang punya judukan negeri gajah putih Thailand 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 Indonesia 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 tapi lombong padi oke sekarang esvaluasi Silahkan Kalian disini ya Bu Ririn kirimkan ke chatnya Bukanya udah ya bu ya Evaluasi Jadi bentuknya seperti ini Apa? 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 Presensi Oh no Sebentar Masuk loading Ya Kalian silahkan klik di chatnya ya Evaluasi tema 1 Sub tema 2 Kelas 6B Tanggal pengerjaan hari 15 Desember Bu Ririn Tampu Ibu keras Bukan Tanggal 15 Bulan 12 2020 Sudah? Terus berikutnya Nah wis Dikerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan 15 Desember Tiga menit Tiga menit Tiga menit Tidak 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 Kerjakan aja Nana Selamat mengerjakan ya Ini gimana Tanggalnya 15 12 2020 Semangat ya Oh saya tidak bisa Soalnya cuma 10 Dugong 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 Maksudnya Dugong Sebagai duyung Duyung Atau dugong Ini Nah ini duyung Duyung Atau dugong Melahirkan Tidak pernah Kata bertulur Masih Memanfa Hewan Diambil Tenaganya Di lembarnya Hewan Sering Diambil Hewan Bekerja Tenaga Hewan Sering Memanfaatkan Untuk Menyanyi Kerja Seperti Di Kampau J Kegiatan Ekonomi Di Laos Kebanyakan Ada Yang Sudah Saya Masih Nomor Sembilan Nomor Sembilan Kembali Ke PowerPoint Ya Kembali Kesini Oke Alhamdulillah Nah sekarang Burin Kasih kata Motivasi Jika Engkau Tidak Sanggup Menahan Lelahnya Belajar Berarti Engkau Harus Menanggung Kalian Harus Menanggung Pahitnya Kebodohan Jadi Yang namanya Belajar Tidak Boleh Mengenal Kata Lelah Anak-anak Harus Selalu Belajar Anak-anak Apakah Kalian Sudah Paham Materi Kita Tentang Kali Ini Pembelajaran Satu Tentang Hewan Sahabatku Apa Yang kita Pelajari Hari ini Anak-anak Pertama Tentang Berkembang Biakan Hewan Kedua Kondisi Ekan Negara ASEAN Terus Manfaat Manfaatnya Juga Silahkan Kalian Klikkan Ketikan Di Seperti Biasa Bu Berkirimkan Di Chat Sebentar Oke Silahkan Aurelia Balkis Terima Kasih Aurel Aurel Juga Baik Wow Sudah Sudah Ibra Vivi Vivi Menyenangkan Oke Seru Sekali Menyenangkan Dan perlu B5 Terima Terima Kasih Ibra Terima Kasih Upload Apa Saya Apanya Ada Sekarang Upload Manfaat Mana tulisannya David David Ini Bukan Tidak Bukan Atas Timas Akilah Oh Dibu Terupdate Hanya Penyenangkan Oh Penyenangkan Lebih seru Daripada Terima Kasih Oke Terima Kasih Sambil Ini Siapa Bita Terima Kasih Nah Nana Kita Lanjut Ya Oke Terakhir Terima Kasih Banyak Anak Untuk hari Ini Semoga Ujian Pas Sukses Ya Amin 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 Terima Kasih Untuk Waktunya Tidak Terasa Sekarang Sudah Jam 5 Lebih 5 Kuisnya Lama Bu Kuisnya Nanti Habis Ini Buririn Kasih Lagi Ya Habis Ini Buririn Kasih Lagi Di Grup Kalau Semisal Yang Mau Ya Si Gata Kayaknya Masih Penasaran Sama Kuisnya Oke Anak Terima Kasih Untuk Bersamanya Sampai Detik Ini Semoga Pasnya Kalian Juga Lancar Ya Amin Sampai Kasih Anak Untuk Hari Ini Salam Buat Kedua Orang Tuanya Siap Buririn Kita Akhiri Dengan Bacaan Hamdala Dan Doa Penutup Majelis Bersama Sama Alhamdulillah Hirobil Alhamdulillah Wabihamdika Asyadu Allah Ilah Semoga Selalu Terima kasih Doakan Buririn Ya Sukses Ya Terima kasih Amin Terima kasih Wabihamdika Asyadu Alhamdulillah Mohon maaf Jika Jatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And Ah Yay oh Woo Yay oh Woo Lan Ay Tew Ay 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati